Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya disini Alfian Dwi Nugraha di seri belajar nakstri bahasa Indonesia so di episode pertama ini kita akan belajar tentang perkenalan apa itu nakstri so kita akan coba next ya nah pertama kali sebelum memulai semuanya adalah kita berkenalan dulu apa sih itu nakstri so kita coba ke websitenya ya di nax.com kalau teman-teman menunjukkan nax.com disini teman-teman akan menemukan tagline yang gede banget yaitu The Intuitive View Framework The Intuitive View Framework itu salah satu tagline dari nax.js yang udah dari nax sebelumnya dan disini nax memutuskan untuk gak pake ini ya dia gak pake JS lagi tapi bener-bener nax doang gitu jadi meskipun kita nyebutnya disini nax versi 3 tapi disini dia udah gak pake itu jadi cuma nax aja itu nama brandnya sekarang yang udah ganti nah selanjutnya adalah disini ada description ya nax is a open source framework that makes web development intuitive and powerful create performance and production create full stack web apps and website with confidence jadi intinya adalah apa itu nax ya nax ini sebuah open source framework ya framework untuk memudahkan kita mengembangkan sebuah web dengan intuitif dan sangat powerful kenapa seperti itu nanti kita jelasin ya fitur-fiturnya nah dan yang perlu digaris-garis disini adalah nax itu adalah The Intuitive View atau View atau Vue Framework jadi bisa dibilang dia dia itu framework untuk Vue untuk Vue atau untuk Vue jadi Vue kan kita kenal sebagai framework ya sedangkan nax ini frameworknya Vue jadi double-double framework ya disini jadi bisa dibilang nax ini adalah dia itu kayak Vue kalau ini analogi sederhana gue adalah nax itu Vue yang diberikan banyak tambahan lagi untuk kebetulan mendevelop web karena kalau kita mendevelop web itu gak ada sekedar tampilannya aja kan tapi ada servernya ada pertukaran datanya dan sebagainya inilah nax hadir seperti ini adalah apa fitur nax mari kita coba cek dari websitenya langsung ya kita ke get started di bagian introduction kita akan coba baca goal dari nax ini adalah untuk membuat web development secara intuitif dan performa with a grid developer experience in mind oke jadi teman-teman catat aja nah ini yang kita coba bahas lagi nox itu free karena dia mau open source dan dia ini intuitive and extendable way to create type save nah ini adalah kunci juga untuk kita nanti ya karena dinlex itu bener-bener dijaga type save nya ini kalau teman-teman udah akrab dengan type script atau pengembangan jadi javascript ya itu bener-bener disini bener-bener enak banget ya kan karena kalau teman-teman tau kan type script itu dibuat untuk kita sebagai developer type script itu tidak dibuat untuk klien kita tapi digunakan untuk mempermudah para developer yang menggunakan javascript karena dia ada type safety nya gitu ya jadi kalau teman-teman gak tau type itu apa itu kayak apa ketika teman-teman pakai text editor terus teman-teman nulis sesuatu kan itu biasanya ada auto suggestion nya ya nah itu adalah salah satu fitur dari type save juga jadi nanti bakalan keluar suggestion nya kalau misalnya variable ini string itu udah keluar kayak gitu-gitu dan kita juga bisa mengecek error secara dini berkat bantuan types ya karena kita tahu kalau variable ini adalah string misalnya yang gak boleh diisi selain string oh variable ini number yang gak boleh diisi selain angka gitu kan nah ini adalah type save ini nanti kita coba bahas nah selanjutnya adalah karena dia memakai Vue.js tentunya kita next dibuat untuk menulis jadi teman-teman bisa nulis view file from the beginning while enjoying hot module repressment jadi di nux juga udah ada HMR nya bagus banget untuk development kita dan dia sudah dan dia juga server server rendering by default ya by default nanti preset nux ini ada server rendering ini juga nanti kita bahas nah setelahnya kita coba bahas fitur-fitur dasar yang ada di nux gitu ya yang di highlight oleh nux yang pertama adalah bagian automation and convention disini next use convention and open up directory structure atau automate repetitive text jadi disini next tim dari yang bikin nux itu mengklaim bahwa mereka itu udah punya convention nya dia juga mereka juga punya opinionate opinionate atau opini untuk directory structure nya yang mereka design sedemikian rupa mereka reset untuk mengautomate repetitive text jadi kalau temen-temen ada beberapa repetitive ya tindakan yang berulang-berulang itu biar enak gitu dan disini mereka mengklaim bahwa allow developer to focus jadi biar para pengembang seperti itu fokus untuk mengerjakan fiturnya udah gak mikirin lagi struktur directory nya atau convention nya atau convention nya kayak apa ya kayak ketetapan apa ya kayak style peraturan untuk nulis-nulis nya itu gak kita perlu pikirin lagi kayak misalnya penamaan folder harus gimana harus besar atau gimana kita nyimpen file ini dimana kayak gitu-gitu itu termasuk dari convention nah selanjutnya ini adalah yang di automation oleh nux apa aja yang pertama adalah file based routing ini adalah salah satu fitur di nux dan aku rasa di beberapa framework sebelah juga kayak gitu ya jadi apapun yang kita tulis di folder page itu nanti langsung jadi routing kita jadi routing itu apa routing kayak ini nih nux.com slash document slash getting started slash introduction nah ini ini termasuk root ya jadi misalnya nih kita punya folder A di dalam folder A itu ada file B nah itu sama nux otomatis dibikin routing jadi dari folder B terus di dalamnya ada folder eh sorry dari folder dari file B yang ada di folder A itu nux akan otomatis membuatkan routingnya menjadi slash B sorry slash A slash B jadi nanti teman-teman mengakses halaman itu itu pakai slash A slash B karena file B ada di folder A jadi itu udah otomatis jadi itu kayak kayak web web pada umumnya kayak kita bikin web tradisional web kan juga gitu kita bikin index.html atau about.html itu kan juga disimpan di dalam folder maka apa yang harus kita akses melalui url itu juga harus sesuai dengan foldernya nah itu sama nux juga seperti itu lalu ada kode splitting jadi apapun yang kita tulis di nux itu otomatis di splitting code jadi teman-teman udah gak perlu mikirin cara ngeoptimize nya lagi ya karena by default ini udah dikerjain sama nux selanjutnya adalah dia sudah support server site rendering jadi kita gak perlu share up server lagi teman-teman jadi nanti kita akan bahas ya dan ini server server rendering jadi bukan hanya bukan hanya datanya dikelola melalui server kayak kita biasanya kan terhubungan server pakai restful apa atau pakai apalah gitu ya gradql atau apa nah ini server server rendering gak hanya pertukaran data tapi halamannya ketika kita akses itu juga dirender dulu di sisi server baru ditaruh ke klien jadi nux sudah udah mendukung itu dan ini secara default terakhir adalah auto import beberapa built-in Vue.js dan nux nya juga itu udah auto import teman-teman jadi teman-teman gak usah mikirin lagi cara nge-import ya kalau teman-teman bikin biasanya kan teman-teman bikin di javascript itu kan kalau banyak library banyak kode splitting ya misalnya teman-teman fungsi ini diletakkan di file ini fungsi ini diletakkan di file ini itu kan nge-importnya banyak banget tapi di nux itu karena sudah ada standarisasi directory structure dan itu udah auto import jadi teman-teman gak usah bingung-bingung langsung import-import lagi karena sudah auto import jadi teman-teman langsung tuliskan aja nama-nama function atau class yang udah ditulis di file-file lain ya selama mengikuti guide guide dari directory structure di nux ini selanjutnya adalah data fetching utility ini sebenarnya udah mungkin di beberapa framework lain juga udah ada ya jadi nux juga menyediakan utilitas default untuk menghandle data fetching jadi gak usah mikirin cara nge-fetching data lagi karena sudah ada fungsi build-innya yang dikasih nux lalu ada zero config type script support jadi teman-teman kalau mau pake type script udah langsung pake aja gak perlu ngatur-ngatur lagi repot-repot ya zero config ini istilah untuk kayak kita langsung pake aja gak usah ribet-ribet itu bisa langsung kita pake tanpa harus config ribet-ribet ya ya meskipun kalau teman-teman ingin yang lebih ini ya tetep harus nge-config type scriptnya juga gitu ya tapi ini secara default udah ada udah support selanjutnya adalah configure build-innya dia pake vtjs ya kalau sebelumnya kan ada dia pake webpack tapi di nux yang terbaru ini dia udah pake vtjs dan vtjs ini sebenernya dia juga udah support dia support dua webpack sama vt jadi temen-temen terserah tapi secara default dia aktifnya pake vt gitu vtjs ya sebagai bundlernya dan ini udah bukan hal yang wow ya karena sekarang kita pasti udah pake build tool atau bundler tool kayak vtjs atau webpack atau beberapa bundler lainnya nah ini yang kita bahas sekarang yaitu server self-rendering next itu support server self-rendering bahkan secara default dia aktif sebagai server side rendering ya keuntungan kita pake server self-rendering adalah ya faster ini tiap load stamp karena gak semua gak semua komponen itu di build di client enggak tapi di render dulu di server baru dikasih ke client setengahnya selanjutnya adalah CEO ya ini kalau kita nge-develop web pasti nanti kalau kita deploy ujung-ujungnya kita report sama CEO tapi di max ini karena dia udah server self-rendering ya kita bisa nulis metadata metadata untuk search engine ya search engine optimize jadi kita bisa kalau kita cuman pake view.js aja kan dia gak ada server self-rendering jadi cuma client doang SEO nya juga gak bisa jelek tapi kalau pake ini karena dia udah server self-rendering ya kita bisa taruh metadatanya untuk di render di server jadinya search engine nya lebih oke jadi kayak misalnya google itu kalau nge-scrap atau nge-crowler web kita jadi lebih bagus lagi jadi web kita bisa dengan mudah dan ini juga disediakan utilitasnya bahkan sama naps jadi kita tinggal pake aja mudah banget pokoknya lanjutnya adalah better performance ini kayaknya gak bisa dibahas ya mungkin ya ini bisa dibilang ya biasanya ini bukan hal yang mau lagi disini katanya dia bisa ngereduce javascript karena tadi kan di split-split tuh jadinya apapun yang dilakukan di client itu katanya dia gak terlalu banyak jadi dia gak memberatkan gitu dan dia juga punya better accessibility karena karena dia kan server self-rendering ya dia dirender dulu di server jadinya itu nge-improve accessibility nya apalagi dengan orang yang kebutuhan khususus kita juga bisa bahas lagi kalau temen-temen ada user searching juga jadi beberapa halaman tuh udah di chase di sisi server jadi gak semuanya kok dirender menerus-menerus jadi misalnya ada 100 user nih satu halaman tadi yang dirender di server itu juga gak secara terus menerus kok ada beberapa searching yang diterapkan oleh next jadi temen-temen gak perlu merasa oh bakal berat dong enggak dia juga punya mekanisme searching tersendiri seperti itu yaitu server setnya dan misalnya kita bahasa gelas server engine nah karena kan dia punya server set sekarang kita akan cari tahu next ini kan front endnya dia pakai view nah dia punya server set itu dari mana ternyata dia punya server engine nya dan disini next itu pakai server engine itu nitro namanya dan nitro ini kalau kita lihat dia itu library yang dibikin ini oleh tim next juga dan nitro ini emang semacam apa semacam tool server engine itu kayak expressjs atau apapun itu gitu lah untuk membuat server engine nya mereka gitu dan nanti kita juga kalau mau bikin epi juga bisa pakai nitro ini nanti ya itu nanti karena nitro ini secara default udah melekat sama nax karena dia emang jadi server engine dan btw nitrojs juga ini bukan dia bukan zero ini ini ya tapi kalau kita lihat ternyata nitro itu pakai ekstri ekstri juga sama ya dia dibuatnya sama tim nax juga dari ini unjs nih terus selesnya ada nitro ada ekstri lebih sama aja ekstri ini versi minimalnya dari nitro nah kita kita balik lagi disini jadi by default halaman nanti teman-teman juga bakal di handle sama nitro terus nanti kita ketika bikin restful epi juga nanti pakai nitro juga jadi kita tenang aja nanti kita bahas juga sejala production ready timnas juga udah mikirin productionnya dia udah bikin cara nge-deploy banyak banget nih teman-teman lihat ya tinggal pilih aja mau pakai deploy apa mereka udah nyediain juga cara-caranya tinggal kita pilih sesuaikan dengan kebutuhan kita nanti kita mau hosting dimana itu udah ada gitu ya di deploy pun nah ini dia juga udah nyediain preset-presetnya kayak misalnya di-amplify 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 yang terkenal gitu ini aws di-amplify nah selanjutnya adalah modular yap kita tahu bahwa ngex itu punya keunggulan di ekosistemnya jadi ngex itu punya modul modul konsepnya sendiri jadi kalau teman-teman bisa lihat disini di integration di modul di website nah disini tak sedia banyak banget modul yang udah dibikin oleh community dari ngex jadi teman-teman kalau mau misalnya pakai tilewin misalnya ini kan salah satu apa atau mic CSS yang tak ketahal sekarang ya pakai tilewin CSS itu bisa itu udah disediain teman-teman tinggal install aja ini modulnya tinggal dipakai kelab teman-teman gak usah nge-install atau ngeconfig tilewin dari awal lagi berkali-kali itu gak perlu karena di ngex itu udah ada konsep modulnya dan teman-teman juga bisa bikin modul teman-teman sendiri nah ini enaknya ngex.js juga ada modul-modul yang kayak image ini untuk melakukan optimisasi banyak modul-modul yang benar-benar ngebantu kita para developer jadi kita fokus banget sama apa yang kita kerjakan karena semua modul beberapa udah disiapin gitu ya kalau dark mode ini color mode buat ngatur tema di web ya kalau teman-teman mau webnya punya tema itu modular selanjutnya adalah ini arsitekturnya dia pakai core engine ini core-core package nanti teman-teman pasti akan berkenalan ya package dari core-nya itu ya ngex itu sendiri terus bundlernya dia punya dua seperti yang gue bilang tadi dia punya vt builder sama webpack builder terus command line nya itu dia namanya ngex jadi nanti kalau teman-teman nanti ada juga ini ngex itu kayak command line interface-nya ngex jadi udah disediain kalau teman-teman mau berinteraksi kayak nge-reng kayak nge-build apa itu bisa pakai ngex ya bahkan bisa bikin beberapa nanti kita bahas ya selanjutnya server engine-nya pakai nitro development kit-nya itu pakai ngex kit jadi nanti kalau teman-teman nge-develop kayak extension dan lain sebagainya itu nanti pakai ngex kit ini gitu ya oke itu aja introduction-nya ya teman-teman ya lanjut ke bagian berikutnya kita